Dalam pidato perdanaannya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Kumiwang menegaskan Partai Golkar adalah partai dewasa yang selalu solid menghadapi beragam situasi. Meski Ketua Umum mengundurkan diri di tengah perjalanan, Partai Golkar akan tetap menjaga berbagai komitmen yang sudah disepakati dan mengagendakan rapimnas yang akan digelar pada 20 Agustus di Jakarta. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, Begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas diantara kader, diantara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelatikan anggota DPR-MPR, anggota DPR-D, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, Menyukseskan pelatikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected, tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam harapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rabbim Nas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rabbim Nas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar, yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. akan digelar di Jakarta.